Intro Surah sekolah, selamat pagi, selamat berjumpa dalam Renungan Pendek Saudara-saudara, saya masih kembali ke fasal 2 dari kitab 2 Petrus Dan fasal 2 itu isinya berhubungan dengan Nabi Palsu dan Guru Palsu Karena ayatnya begitu panjang, maka saya untuk kali ini meneruskan dengan ciri-ciri Guru Palsu yang pasti binasa Dan untuk kali ini, teksnya diambil dari ayat 10b dan ayat 17 Demikian permantuan Mereka begitu berani dan angkuh, sehingga tidak segan-segan Menghujat kemuliaan Dan ayat 17, Guru-Guru Palsu itu adalah Seperti mata air yang kering Seperti kabut Yang dihalukan Taufan Surah aku sekalian Dalam bahasan Guru Palsu itu Dikatakan di sana bahwa Guru-Guru Palsu itu Biasanya Melakukan pelayanannya Dengan angkuh Dan suka menghujat Dan dalam realita Guru-Guru Palsu yang mengajar itu Malah disenangi oleh dunia kita Karena apa? Karena dunia kita itu memang Selalu mengejar Menomorsatukan Dan berfokus pada hal yang bersifat duniawi Semua yang berkaitan dengan Kesenangan Semua yang berkaitan dengan Kebahagiaan Dengan harta Uang Dan karena itu Guru-Guru Palsu pada waktu Bicara mengenai itu Mereka Akan sangat Didengar Dengan Senang hati oleh banyak orang Sudah Tadi ayat yang kita baca Mereka begitu Angkuh Tidak seperti Padi yang berisi Selalu Tunduk Sedangkan Padi yang tidak berisi Itu Naik ke atas Seperti itu Gambaran kita Dalam perspektif Orang Indonesia Guru Palsu Adalah orang yang angkuh Suaranya Keras Suaranya Nyaring Tapi tanpa isi Tanpa nilai rohani Dan hanya Menawarkan Hal-hal Yang berlawanan Dengan ajaran kita Suci itu sendiri Dalam ayat 17 Mereka itu Seperti mata air yang kering Atau Seperti Kabut yang tertiup Angin Tertiup oleh Bade Apa yang diharapkan Dari mata air yang kering Kecuali Kekecewaan Dan Bahkan Bisa merampas Kematian Karena tanpa air Yang berkepanjangan Orang akan Mati Atau Seperti Kabut Yang ditiup Oleh Bade Atau oleh Angin Dia juga tidak memberikan Sesuatu yang bermanfaat Sebaliknya Hanya Membuat Kesusahan Peresahan Dan Membuat Kegelisahan Demikian Guru-guru Pasu Dalam Pelayanannya Mereka Selalu AB Terhadap Terhadap Etika AB Terhadap Kebenaran Mereka Hanya Mengejar Dan Menyampaikan Apa yang Kira-kira Membawa Keuntungan Apa yang Kira-kira Memberi Dampak Yang Menyenangkan Dan Karena itu Guru-guru Pasu ini Menjadi Penyesat Kepada Banyak orang Guru-guru Pasu Kata Teks kita Pasti Binasa Karena itu Sebagai orang Beriman Di tengah Dunia Kita Yang Sangat Duniali Dengan Semua Yang Berhubungan Dengan Kesenangan Kebahagiaan Dan Kenikmatan Daging Kita Harus Waspada Kita Diajar Untuk Menguji Ajaran Menguji Roh Dengan Berpegang Tegur Pada Verma Tuhan Hanya Dengan Verma Tuhan Kita Tahu Apakah Seorang Guru Mengajarkan Kebenaran Atau Kepalsuan Guru Pasti Binasa Dan Karena itu Jangan Sampai Kita Terserat Karena Kita Besok Kalau Terserat Juga Akan Binasa Tuhan Berkati Kita Mari Kita Berlang Tuhan Terima Kasih Hari ini Kami Diingatkan Kembali Supaya Kami Hati-hati Dalam Hidup Ini Supaya Kami Selalu Berpegang Tegur Kepada Kebenaran Sabdamu Supaya Kami Selalu Berfokus Pada Kehendak Lagi Yang Berhubungan Nafsu Kedagingan Keserakahan Dan Berbagai Laku Terjala Tuhan Tolong Kami Semua Dalam Segala Aktivitas Tugas Hari ini Dan Memberkati Saudara Seiman Kami Memberkati Jemaah Tuhan Semuanya Terima Kasih Tuhan Kami Selalu Berdoa Supaya Dunia Kami Diberkati Karena Pancaroba Sedang Terjadi Dan Kadang Kala Hujan Dan Angin Keras Menimpa Bumi Tuhan Terima Kasih Ini Doa Kami Dalam Nama Yesus Amin Terima Kasih Sudah Selamat Pagi